Hai teman-teman, kali ini kita akan menggambar salah satu requestan dari teman kalian yaitu kepiting Kepiting adalah binatang anggota krustasia berkaki 10 dari upah bangsa Brachyura yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin dan dipersenjatai dengan sepasang capit Ketam adalah nama lain bagi kepiting Kepiting terdapat di semua samudera dunia Ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis Rajungan adalah kepiting yang hidup di perairan laut dan jarang naik ke pantai Sedangkan yuyu adalah kepiting penghuni perairan tawar, sungai, dan danau Kepiting beraneka ragam ukurannya Dari kepiting kacang yang lebarnya hanya beberapa milimeter hingga kepiting laba-laba Jepang dengan rentangan kaki hingga 4 meter Kepiting sejati mempunyai 5 pasang kaki Sepasang kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak Tapi ini saya gambarnya jadi 3 kaki dan 2 capit Kakinya jadi 6, capitnya 2 Ini aslinya kepiting itu mempunyai 10 kaki 4 pasang kaki untuk berjalan dan sepasang kaki sebagai capitnya Di hampir semua jenis kepiting kecuali beberapa saja Perutnya terlibat di bawah kepalo thorax Bagian mulut kepiting ditutupi oleh maksil lipat yang rata Dan bagian depan dari kerapas tidak membentuk sebuah rostrum yang panjang Insang kepiting terbentuk dari pelat-pelat yang pipih Mirip dengan insang udang namun dengan struktur yang berbeda Nah, kepiting ini biasanya dijadikan sebagai makanan seafood favorit Yang punya cita rasa gurih, bercampur manis, dan punya rasa segar yang bikin ketagihan Di balik rasa enaknya, ternyata kepiting punya fakta unik yang tidak banyak diketahui Hmm, penasaran? Ada 10 fakta unik Simak berikutnya Ada fakta unik yang pertama yaitu kepiting merupakan hewan omnipore yang bisa makan tumbuhan Bahkan sesama jenisnya termasuk anak-anak mereka Hmm, ngeri Fakta yang kedua yaitu ternyata kepiting termasuk salah satu hewan purba Karena telah ada sejak 200 juta tahun yang lalu Kemudian untuk fakta yang ketiga Jangan heran kalau jangka kepiting kerasnya luar biasa Karena terbuat dari zat yang bernama sitin sebagai pelindung jaringan lunak Dan untuk fakta yang selanjutnya Berbeda dari invertebrata lain yang cenderung berperilaku sama Kepiting punya kepribadian berbeda seperti makhluk bertulang belakang Fakta yang kelima dengan perbedaan sifatnya ini Kepiting bisa menjadi lebih agresif Pemalu atau berjiwa pemburu lebih tinggi antara satu dengan lainnya Untuk fakta yang selanjutnya Proses reproduksi kepiting sangat cepat Para petina hanya butuh waktu satu hingga dua minggu untuk bertelur sebanyak seribu hingga dua ribu butir Wah luar biasa ya Fakta yang selanjutnya yaitu Menurut study journal of experimental biology Meskipun hewan invertebrata berjangkang Kepiting bisa merasakan rasa sakit juga Untuk fakta yang kedelapan Predikat kepiting terbesar dipegang oleh jenis Japanese spider crab Yang memiliki panjang hingga 4 meter dengan bobat seberat 16 hingga 20 kilogram Wow ini kepiting benar-benar raksasa ya Untuk fakta yang kesembilan Kebalikannya Pig crab atau kepiting kacang merupakan jenis terkecil kepiting yang hidup sebagai parasit dalam tubuh tiram Dan fakta yang terakhir Memiliki perbedaan yang cukup signifikan Ternyata kepiting masih satu keluarga dengan kelomang yang punya nama lain hermit crab Atau yang biasa kita sebut dunduk Ya jangan lupa like video ini jika kalian suka Tinggalkan jejak di kolom komentar Jangan lupa subscribe See you the next video